Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau Membuat video tentang Pampers Kemarin aku udah buat video 4 jenis Pampers Sekarang aku buat 3 jenis Pampers Yang ini baru aku cobain semuanya Nah kemarin itu Aku kan membuat video Tentang Pampers ini ya Go on, nah aku bilang ini Pampersnya udah termasuk baik Tapi aku ternyata menemukan Pampers lain Yang lebih bagus dari ini Dan kata temen-temen kantor aku Pampers go on itu golongannya Termasuk yang gak bagus-bagus Biasa aja Nah apa aja sih Pampers yang akan aku review Itu adalah ini Pampers Pampers, jenis Pampers Kemudian Meris Katanya ini kalau go on sama Meris Ini lebih bagusan Meris Kemudian ada Sweetie yang Yang gold Kemarin aku udah review Sweetie tapi yang bronzer itu ya Yang bronze Yuk kita mulai Aku mau yang ini dulu Meris Ini baru aku beli Tapi udah aku cobain satu-satu Karena aku belinya udah 3 hari yang lalu Bentuknya Kemasannya kayak gini nih bagian depan Ini berapa belakangnya Depan Ini yang belakang Gambarnya lucu ya Soft gitu Kemudian ini Kalau dari Segi kehalusan Di bagian luarnya Ini aku bilang Ini halus Dibandingkan go on Ini lebih halus Jauh lebih halus Dan gak ada bunyi Kresek-kresek Kayak plastiknya gitu Gak ada Kalau ini masih ada Ini masih ada Keselek-keseknya Ini go on ya Terus dari segi ukuran Bisa dibandingin Sama-sama M Ini M Dan Meris juga M Beratnya juga sama Kisaran 7 Sampai 12 kilo Ya Beda banget Gede Lebih besaran yang Meris Daripada yang Go on Kalau anak saya Anin pake go on Itu dia masih ngejiplak Merah-merah Di paha Di pantat gitu ya Tapi kalau Kemarin aku kasih Coba yang ini Aku pakein yang meris Ini gak ada bekasnya Sama sekali Ya mungkin karena Ukurannya lebih besar Kemudian Ini aku pake yang Tipe celana Karena Anin itu Dia sudah aktif banget Dia sering Apa namanya Geraknya aktif Miring kanan Miring kiri Tengkurup Belak balik Kayak gitu ya Jadi lebih baik Kalau aku baca-baca Di artikel Itu lebih baik Menggunakan Yang tipe celana Daripada yang Tipe perkat Karena kalau Tipe celana Itu kan Ininya Bagian perutnya Karet Ya kan Itu jauh Lebih bagus Terus halus Gak kasar Gak ngejiplak Di bagian perut Anaknya Kemudian Ini kalau Di meris Dia begini aja Gak ada indikator Penuh atau enggaknya Bagian dalamnya Kayak begini Ini adalah Pampers Yang Daya Serap Serapnya Lebih banyak Dan cepat Ini mampu Menampung Pipis Sebanyak Lima kali Atau Kurang lebih Empat puluh Mililiter Kemudian Dia tetap Kering Terus Mengandung Empat puluh Persen Lebih Lembut Serat-seratnya Terus Sekarang Yang kedua Ini adalah Pampers Sweety Gold Pampers Pan Sweety Gold Ini aku pakein Malam hari Sehari-harinya Lagi aku coba Pakein ini Ini aku beli Yang gede Sekalian Di Sope Karena kemarin Ada Apa Apa namanya itu Promo-promo gitu Tapi aku lupa Harganya berapa Kemarin Kemudian Ini aku beli Tipe celana Juga Ukuran M 7-12 kg Terus Ini modelnya Slim fit Artinya Dia ngepas Di bagian badannya Ini udah Aku pake Banyak Lumayan banyak Nah tiap Padahal aku kasih Sweety Gold Yang lain Nanti dulu Kalau ini udah habis Baru aku kasih yang lain Ini adalah Yang Sweety Gold Ini bagian luarnya Halus Kalau dibandingkan Sama Merit Halusnya ya Bagian luarnya Tapi kalau bagian dalamnya Belum tau Kalau dari segi ukuran Lebih besar Yang Sweety Gold Ya Nih Lebih tinggi Sweety Gold juga Lebih tinggi kan Ya Cuma Breda Berapa sendi doang sih Kemudian Ini gambarnya Lucu Halo Kitty Ini bagian depan Ini bagian belakang Nah di bagian belakang Itu ada ininya nih Ini perkatnya ya Kalau misalnya udah kita Mau ganti popok Mau ganti pempel Sudah diisi air Air lagi Sudah diisi pipis Itu kan pasti kita robek nih Kan kirinya dirobekin Terus kita gulung kanan Nanti Ini pakai ini nih Di kunci pakai ini Ntar Kayak gini kan tuh Jadi gak kemana-mana Kemudian Ini juga ada Ini ada indikasinya Ada garis kuning Kelihatan gak Garis kuning Ini menandakan Kalau warnanya masih sama Kuning kayak gini Berarti pempelnya itu Belum penuh Tapi kalau udah berganti Warna biru Atau hijau Berarti itu pempelnya Udah penuh Tandanya harus diganti Minimal 2 jam sekali Kalau sarannya dokter Tapi Ini anak aku lagi panas Pilak Batuk Kayak gitu kan Jadi lebih sering aku ganti Kenapa harus ganti 2 jam sekali Karena bakteri-bakterinya Nanti takutnya masuk ke saluran Kencing Mengakibatkan apa? Infeksi Nah salah satunya Kata Susternya kayak gitu Bisa bikin panas Atau apa gitu Ini bagian dalemnya Kelihatan gak Kayak ada Serat-serat kotak-kotak gitu Tekstur kotak-kotak gitu Ini apanya ya? Aku baca dulu Oh ini ada Ininya Diamond layer teknologi Lebih lembut Di kulit Dan lebih aman katanya Ini juga udah pernah dipakeanin Ini setiap malam aku pakein Itu Emang kering Terus Biasanya Di bagian pantatnya Sama pahanya itu Gak ngejiplak sama sekali Jadi aku suka banget Kayaknya aku bakal pake Ini Sama yang meris ini Aku lanjut Kemudian Dari segi karetnya Ini dia Bagus Lembut Terus Mudah melar Tapi kayaknya ya Tuh Lebih melar Mudah melar gitu Baru dibuka aja Udah begini nih Tiba aku liat barunya Lagi Iya Tuh Lebih melar aja Lebih kebuka melar gitu ya Ini yang Sweetie Gold Nih Kalau yang meris Bedanya bagian ujung karetnya Dia kayak Ngumpul di tengah gitu Tapi kalau ini kayak udah Ngelebar ke samping gitu ya Gak sih Tuh Iya kan beda kan ujung Bagian ininya Tuh Kemudian selanjutnya Aku next ya Lanjut ke Pempes Premium Ini aku tau dari temen aku Yang udah berpengalaman Punya anak ketiga Dia bilang Pempes itu Kalau menurut aku yang paling bagus Pempes yang Premium Jadi aku coba Kebetulan juga ada perumuk Kemarin di Sope Semuanya ini aku beli di Sope Yuk kita buka Ini Aku pernah Ambil Satu kali Aku pakein ke anak aku Satu kali Seperti ini bentuknya Ini tipis Super duper tipis Menurut aku Dibanding Pempes yang udah aku review Kemarin-kemarin itu Dibanding meris Sama yang Sweetie Gold Yang lagi aku review ini Ini Jauh lebih tipis Kalau Kemarin pengalaman Pake ini tuh Dia kayak gak pake Pempes gitu Jadi meskipun Pake Pempes Tapi Pantetnya tuh Gak gembung ke belakang Gak sehingga Kalau Pempes gembung ke belakang Terus Bagian bawahnya Selangkangnya itu Gak terlalu ngebuka Dan ada Lapisan pelindung kulit Oh iya Ini kan ada nih Ada warna biru-biru gitu ya Ini kemarin Pas dipake anak aku Kan udah aku kasih ini Satu kali Itu ketika Pipisnya disini Ketara banget Bulet-bulet Warna biru gitu Ketara banget Kemudian Ini halus Halus banget Aku suka tipisnya ini loh Jadi anaknya mau gerak Kayak apa juga Oke gitu Dari semua Pempes yang pernah aku Buat kemarin Yang aku pake kemarin Aku paling merekomendasikan Sampai detik ini Itu yang ini Yang baru aku beli Ini Pempes Premium Care Ya Kayaknya aku bakal beli Dua Pempes Ya Paling gak Tiga-tiga Inilah Bakal aku beli terus Karena enak Oke itu adalah Review dari Pempes-pempes yang udah Pernah aku pake Kalau temen-temen di luar sana Bunda-bunda di luar sana Tau jenis Pempes Yang Bagus Yang cocok Untuk anak Yang tidak menimbulkan Iritasi Silahkan komen di bawah Atau kalian mau Aku mereview Jenis popok tertentu Silahkan komen di bawah Video hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Dia Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax